Halo, salam penghobi semua. Kali ini kita mau mereview kesalahan kecil yang sering dilakukan oleh penghobi dalam merawat aglonema yang menyebabkan tanaman menjadi mati. Ya, pada kesempatan ini kita bahas lagi sebutkan tanaman aglonema. Aglonema, misalkan contoh jenis suksual maupun kocin, memang tanaman hias yang amat indah. Warna-warni dan motif daunnya sungguh sangat menakjubkan. Siapapun yang melihat akan terpesona, akan tetapi jika salah dalam merawat, maka halnya pelah dalam pandangan mata. Inilah beberapa kesalahan yang sering dilakukan penghobi aglonema. Yang pertama, menyiram aglonema setiap hari. Mungkin tujuannya agar tanaman menjadi segar, namun jika hal ini sering dilakukan justru akan menyebabkan akar busuk dan juga batang menjadi busuk. Pastikan perhatikan kelapa ban tanah sebelum melakukan penyiraman, atau setiap 3 hari sekali. Kesalahan berikutnya adalah meletakkan aglonema di bawah sinar matahari langsung untuk waktu yang lama. Aglonema cukup menerima matahari maksimal 3 jam per hari. Atau gunakan media panadu agar daun aglonema tidak rusak. Bisa menggunakan paranet atau di bawah nauman pohon yang rindang. Lalu kesalahan yang ketiga adalah memupuk dengan pupuk kandang yang masih belum terpermentasi, atau belum kering, masih basah. Hal ini menyebabkan unsur hadat lampau tinggi. Sehingga menyebabkan tanaman justru layu dan mati. Pastikan pupuk kandang sudah didiamkan, dan dari sisi warna sudah berubah menjadi seperti tanah, lalu juga sudah menjadi lebih kering. Sebelum diimplementasikan sebagai media tanam aglonema. Berikutnya, kesalahan keempat adalah terlalu sering mengganti pot. Mungkin kita bosan melihat pot aglonema yang itu-itu saja. Namun, jangan salah sangka. Akibat sering mengganti pot, pertumbuhan akar menjadi terganggu. Karena ada kemungkinan akar terpotong, sehingga fokus pertumbuhan tanaman bukan pada pertumbuhan daun. Namun justru pada pertumbuhan akar. Padahal, yang kita tunggu dari aglonema, istilah ada daun-daun baru yang muncul di setiap tunasnya. Daun-daun baru dengan warna yang lebih cerah tentu akan indah dipandang oleh mata ya. Kesalahan terakhir, atau kesalahan kelima, adalah menempatkan aglonema tanpa pelindung. Jadi, benar-benar diruang terbuka, sehingga beresiko tinggi terkena air hujan dan matahari langsung. Teman-teman pasti tahu ya, kalau air hujan itu kandungan asamanya cukup tinggi. Jadi, kalau sering-sering tanaman aglonema tersiram air hujan, sudah dapat dipastikan akar yang bisa busuk dan batangnya. Bahkan batangnya pun bisa busuk. Matahari berlebih juga dengkian. Tadi seperti dibahas di setelan kedua tadi. Jadi, matahari ini, kalau intensitasnya terlalu lama, akan menyebabkan daun kering dan terbakar. Sehingga warna bahkan warna daun bisa menjadi pudar dan hilang. Padahal, yang kita ingin lihat di aglonema, kembali keindahan motif di daun-daun. Ya, mungkin itu kesalahan sederhana yang sering dilakukan oleh penghobi. Mudah-mudahan kita bisa menghindari kesalahan tersebut, dan aglonema kita bisa beranak-pinak. Banyak tunas-tunas baru, dan kita bisa berbanyak. Salam satu hobi! Terima kasih telah menonton!